Polrestabe Surabaya menetapkan Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI FPKB, Edward Tanur, sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan matinya sesoerang. Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, dengan penerapan pasal itu maka Gregorius Ronald Tanur sebatas ditersangkakan sebagai pelaku penganiayaan dan atau kelalaian yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Dengan ancaman pasal itu maka pelaku diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari keterangan polisi, katanya ada urutan kekerasan yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur atas Dini Sera Afrianti alias Andini hingga tewas. Dari menyasar organ tubuh bagian bawah, kaki, ke organ tubuh bagian atas, kepala. Eskalasi kekerasan sedemikian rupa, kata Reza, ditambah lagi karena tidak ada yang meleset dari organ vital korban serta terdapat jeda antara menabrak dan episode kekerasan sebelumnya, mengindikasikan GRT sebenarnya berada dalam tingkat kesadaran yang memadai baginya untuk meredam atau bahkan menghentikan perbuatannya. Hal itu, katanya menjadi penanda bahwa Ronald Tanur sengaja tidak memfungsikan kontrol dirinya untuk menahan atau bahkan menghentikan serangan. Dengan kondisi kesadaran dan aktifasi kontrol sedemikian rupa, menurut Reza, patut diduga bahwa Gregorius Ronald Tanur pun mampu untuk sampai pada pemikiran bahwa ia akan melakukan perbuatan yang dapat menewaskan korban. Pada momen ketika pemikiran atau imajinasi kematian sa itu muncul dalam benak GRT, menurut Reza, maka dapat ditafsirkan lengkap alur perbuatan GRT di mana perilaku kekerasan berskalasi dan disertai dengan imajinasi tentang kematian sasaran. Yang perlu diselidiki, kata Reza adalah ada tidaknya kontrol diri sebagai perwujudan kesadaran Gregorius Ronald Tanur.